di kebun siri di Jakarta Pusat. Kemudian sempat terjadi kedegangan antara massa dengan pihak aparat polisi karena mengetahui bahwa polisi menggunakan penembak Jitu untuk mengubarkan demonstran. Selain itu, wartawan yang melakukan pelikutan juga diusir oleh massa dari FURI. Tidak akan membeli apa saja, tapi tidak bisa membeli emak Islam. Saya nyatakan dengan ini. Kontes Miss World di Bali dan di Jakarta masih menyebabkan sejumlah kecaman, terutama dari ormas-ormas Islam. Ormas-ormas ini menilai kontes tersebut melanggar norma hukum, agama, dan budaya. Ketua DPP FPI bidang dakwah, Muhsin Alatas, menyatakan aksi besar-besaran akan tetap digelar untuk menentang kontes tersebut. Bahkan mengancam akan membubarkan acara tersebut. Kita umat Islam, patokannya adalah Fatma Mui. Kalau Mui sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, kenapa berani dia menentang? Artinya ada di belakang ini memang agara agenda liberalisasi Indonesia. Nah ini yang kita sampaikan. Dihentikan. Kami tetap akan mempermasalahkan secara hukum, yang pertama. Karena kita negara hukum, ya kita harus terus dur hukum. Yang kedua, kami akan serahkan kepada masyarakat yang menolak bagaimana cara mereka. Ya kalau masyarakat mengendagi dibubarkan, ya bubarkan. Kini persiapan Miss World di Bali dan di Jakarta sudah hampir rampung. Sejumlah peserta kontes dari berbagai negara juga sudah tiba di Bali secara bertahap. Sementara itu, walaupun menuai pro dan kontra, kontes Miss World 2013 akan tetap berlangsung. Ketua Panitia Penyelenggara Budi Rustanto menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan siap menjelaskan tujuan penyelenggaraan Miss World pada pihak yang kontra atas event tersebut. Budi juga memastikan bahwa kontes Miss World tidak akan menyimpang dari adat ketimuran dan tidak akan melakukan hak-hak perempuan. Tim TV One menggabarkan.